Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa sebanyak 68 relawan dilantik oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di IAIN Kediri. Nantinya mereka akan ditempatkan di berbagai daerah terpencil di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa dan guru. 68 relawan pengajar dari 30 negara bagian Amerika Serikat ini mengikuti pelantikan dan pembagian wilayah di Sports Center IAIN Kediri. Dalam pengambilan sumpah ini dipimpin langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Dovan. Sebelumnya para relawan pengajar tersebut sudah terlebih dahulu belajar bahasa dan budaya Indonesia di wilayah Kediri. Mereka kemudian akan ditempatkan di daerah terpencil di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk mengajar bahasa Inggris. Nantinya para pengajar tersebut akan mengajar di sekolah menengah pertama dan menengah atas selama dua tahun. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, kemampuan berbahasa Inggris siswa dan guru dapat meningkat. Dan motivasi saya untuk mengikuti program PISCORD di Indonesia adalah dua alasan. Saya mau belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia dan sejarah Indonesia. Ini yang tiga kali saya tinggal di Indonesia. Sepuluh waktu untuk beasiswa dan dua juga beasiswa di Universi Negeri Malang. Dan juga saya pikir saya punya keterampilan untuk mengajar bahasa Inggris dan saya mau membantu dan bekerja bersama dengan guru-guru bahasa Inggris di Indonesia. Dan saya harap yang Anda melihat dengan keadaan tersebut dengan pemerintah 13. grup PISCORD di Indonesia yang berkongsi untuk berkelasiatan orang-orang kita. Dan saya semoga Anda menyaksikan sendiri ya dari pelantikan angkatan ke-13 dari Peace Corps menunjukkan, ini semua menunjukkan bahwa kami berkomitmen untuk memperpokok hubungan antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. And I certainly believe personally that the Peace Corps volunteers here play an integral and key role in building bridges between the American people and the Indonesian people. Dan saya secara pribadi percaya bahwa relawan Peace Corps memainkan peran yang integral dan peran kunci dalam membangun jembatan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika Serikat. Para relawan pengajar tersebut tergabung dalam organisasi Peace Corps yang merupakan wadah bagi warga negara Amerika Serikat untuk mengajar secara sukarela di Indonesia. Selain itu kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat ini sudah terjalin selama 10 tahun terakhir. Dari Kediri, Yanwar Deddy, KSTV